Dunia luar yang kita alami adalah diri kita. Apa yang kita alami, kita lihat, kita temui, adalah gambaran diri kita. Mereka bisa bertemu kita, mereka bisa ada dalam pengalaman kita, mereka bisa kita lihat, karena ada ikatan emosi yang sama dengan kita. Contoh, kita kerja merantau dimanapun, selalu kenal orang spiritual, selalu saja, entah dari mana sebabnya, kita selalu bertemu, akrab, dan bahkan masuk dalam komunitas dan sirkel para orang spiritual. Apakah itu kebetulan? Ternyata tidak. Hal itu dikarenakan dalam diri kita menyukai dunia spiritual, penggemar spiritual. Pikiran dan perasaan kita selalu condong ke arah spiritual, maka, kecenderungan pikiran-perasaan Anda akan menarik kehidupan kita untuk selalu melihat dan mengalami ketemu orang-orang spiritual. Jadi kesimpulannya apapun yang Anda alami, sumbernya dari Anda sendiri. Apapun yang tampak di luar diri kita, sesungguhnya itu gambaran dari kita sendiri. Dunia luar adalah cermin dari dunia dalam diri kita. Maka ubah dunia dalam kita, dan carilah cermin di luar diri kita sesuai yang kita butuhkan. Mendoakan musuh kita, orang yang kita benci, orang yang membenci kita, mendoakan orang yang sengsara, orang yang bermasalah, orang yang sakit, orang yang kekurangan, adalah cara mengubah kehidupan kita juga. Dengan mendoakan di luar diri, sama dengan mendoakan diri sendiri. Jika Anda sering bertemu orang yang menyakiti Anda, cobalah lihat ke dalam diri, pasti ada rasa sakit dalam diri Anda, atau jika Anda selalu ingin menyakiti orang lain, maka lihatlah ke dalam. Pasti Anda menyimpan dan memiliki rasa sakit. Jika rasa sakit itu bisa Anda hapus dalam diri Anda, maka orang-orang yang menyakiti Anda pun berhenti menyakiti, atau Anda tidak lagi bertemu mereka. Dan keinginan untuk menyakiti orang lain pun menghilang dari diri Anda. Kami mengadakan acara ritual doa secara rutin, di gunung, di punden-punden, di makam-makam keramat, dan tempat-tempat yang jernih secara alami. Acara kami adakan setiap hari Sabtu, jika Anda punya keinginan, harapan, cita-cita, dan masalah yang ingin terurai, Anda bisa titip doa pada kami. Acara ritual doa yang pertama, sudah kami adakan, pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2020, dan ada 16 orang yang titip doa pada kami. Setiap peserta yang titip doa pada kami, akan kami masukkan grup WhatsApp, untuk penjelasan, dan pemahaman, dan cara pengguna air doa. Metode kami, tidak berbentuk mistik, tapi kita jelaskan secara real, tanpa klinik, metafisika modern, tanpa unsur syirik. Semua ini logis dan masuk akal, rahasia yang telah terungkap menjadi bukan rahasia lagi, bukan mistik lagi, seperti signal HP, kalau muncul di masa zaman batu, mungkin dianggap gaib, mistik, jin, dan klinik, tapi untuk saat ini, signal adalah hal logis dan masuk akal. Cara titip doa 1. Hubumi saya, di nomer WhatsApp, 085848355117 2. Tulis nama, dan doa yang ingin Anda minta, dan tulis alamat lengkap dan nomer WhatsApp Anda. 3. Memberikan dana untuk media seperti beli bunga, dupa, dan juga untuk pengiriman air doa ke alamat Anda. Air doa, yaitu air 3 rasa, dan air 5 rasa, akan kita kirim ke lokasi masing-masing.